Halo guys Jumpa lagi dengan channel youtube ane guys Kali ini kita ingin nyobain ini guys Namanya poci Bakso aci Mantap jiwa Wah apa ya ini Apa ini Asin, lada Asam Yalah kita coba Kita butuhin ini ya Oke kita buka saja Isinya itu apa aja sih Ini ada Bumbu-bumbu ya Ada cabain juga nih Ada filus Tahu Seperti ini bagian-bagian yang direbus nih Specsnya kita pisahin aja Ini seperti Tahu goreng Ini kayaknya Kikil Mungkin ini yang dimaksud Bakso nya ya Kikil Asin, lada hitam Lain Asin, lada Asum Oke lah kita buat Ini jeruknya Ini jeruknya Untuk pemakan Wah Menyedap saja Urut-urutannya sih Rebus isi plastik Semua yang isi plastik direbus Siapkan bumbu-bumbunya Kedalam mangkuk Berarti bumbu ini nanti kita letakkan dalam mangkuk Tidak ikut direbus disini Setelah rebusan matang Dan masukkan ke dalam mangkuk Yang sudah siap dengan bumbu ini tadi Ambil sisa rebusan untuk kuahnya Dan Oh Ini toppingnya ternyata Oke kita mulai merebus Disini kita lihat Rebus selama Ini 5 atau 10 menit Oke lah kita tunggu Sambil dia mendidih Kita tunggu ya Sampai Dia mendidih Dan matang Karena ini Sangat keras sekali Seperti batu Oke lah kita siapkan Bumbu-bumbu Untuk penyajiannya Selanjutnya Kita ada di media makan Kita Campurkan bumbu-bumbunya Sambil menunggu Rebusannya itu mendidih Yang bumbu ya Dituang saja Ini sepertinya apa ya Ini penyidap rasa kayaknya Kemudian ini Kemudian ini Campur aja Sepertinya lemak ini Mungkin ini biar sedar Taruh sini aja Sampahnya Kemudian ini cabainya Kita semuakan Biar rasanya Pedas Tuh Seperti ini Untuk jeruknya Nanti saja ya Kita lihat ke Sudah mulai mendidih Kita tunggu sampai Semuanya lunak ya Mungkin bisa juga Sambil diaduk-aduk Biar Cepat lunak Ini yang tadinya Keras kayak batu Sudah Mulai lembek Ini tahunya Tahunya saja yang masih keras Sepertinya gurih Aromanya gurih Kita tunggu saja ya Oke sudah selesai nih guys Nah ini dia hasilnya Sudah mulai lunak semuanya Sekarang kita tuankan Ini secukupnya Biar secukupnya sih Semuanya Untuk airnya Atau kuahnya Secukupnya saja Ini biar Tadi sudah disediakan jeruk Nah tinggal kita tambahkan saja Ini Tinggal kita potong Kita belah Dan Di Peraskan Dan ini dia Penampilannya seperti ini Teman-teman Rasanya gimana Oh pedas Kita tambahkan air sedikit Perum pedas Rasanya gurih sekali Mantap Dan ini dia hasilnya Oke terima kasih Telah menonton Nantikan video Saya lanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton